Ini dia surat yang aku tunggu-tunggu selama satu bulan ini Ya Yeay Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang siang ini jam setengah dua Aku mau ke kantor pos Udah ada WA dari Pak Yana Bagian surat Itu katanya surat cinta dari Google AdSense itu udah sampai Alhamdulillahirrahmanirrahim Setelah satu bulan menunggu Akhirnya surat cinta itu datang juga Bagi teman-teman yang penasaran Perjalanan aku kayak gimana Teman-teman terus videonya sampai habis ya Dan nanti terakhir aku akan unboxing surat cinta itu Dan aku akan share ke teman-teman semuanya Bagaimana aku bisa mendapatkan surat cinta dari Google AdSense Terima kasih Aku berangkat dulu ya Udah di WA sama Pak Yana katanya mau diambil enggak kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai ketemu nanti di kantor pos Oke teman-teman Aku udah sampai di kantor pos pusat Ini tempatnya di pusat perkotaan gitu teman-teman Nah sekarang aku mau coba masuk ke dalam Nah teman-teman sebenarnya ini kali kedua aku ke kantor pos untuk Ngambil surat cinta dari AdSense itu Tapi yang pertama katanya itu belum sampai Dan sekarang ada WA dari Pak Yana Katanya surat dari AdSense atas nama aku udah sampai Nah buru-buru aku langsung ke kantor pos untuk ngambil Karena udah gak sabar ya teman-teman Dan ternyata khusus untuk pengambilan surat itu berada di bagian belakang Jadi aku jalan aja ke belakang Nah ini aku udah sampai Dan aku langsung menuju ke ruangannya Pak Yana Bagian surat ya teman-teman Nah ini ada satu orang Lagi ngecek barang katanya Nah yeay akhirnya yang ditunggu-tunggu Udah dateng juga Alhamdulillahirrohmanirrohim Udah sampai di tangan aku teman-teman Ini dia suratnya Meskipun ini surat yang kecil Mungkin buat teman-teman itu gak ada harganya ya Tapi menurut aku ini berarti banget Berharga banget Lebah ya teman-teman Saking senengnya tapi gak apa-apa ya Halo teman-teman kembali lagi bersama aku Evi Hilda Nah aku ini baru aja pulang dari kantor pos Dan aku udah ganti baju Karena tadi di jalan hujan deres banget Dan aku hujan-hujanan Gak bawa just hujan Tapi gak apa-apa lah ya Semangat demi surat cinta dari Google AdSense Nah sebelum videonya aku mau cerita dulu ke teman-teman Soal pengalaman aku Dapetin surat dari Google AdSense itu Nah jadi sebelumnya tuh Tanggal kalau gak salah tanggal 27 November 2020 Atau tepatnya 3 minggu setelah aku mengajukan pin ke Google AdSense Aku itu dateng ke kantor pos Karena aku gak sabar banget Udah lama gak dateng-dateng Nah kemudian aku dateng lah ke kantor pos Eh tapi sebelumnya aku dateng dulu ke kantor pos deket rumah Paling 10 langkah gitu teman-teman Aku dateng ke kantor pos sini Tapi katanya gak ada Dan harus ke kantor pos pusat Di tanggal 27 Itu aku langsung ke kantor pos pusat Untuk coba nanyain ya teman-teman Mudah-mudahan udah sampai dan belum dikirim ke rumah Tanggal 27 November itu aku kesana Dan kata si bapak yang megang Khusus megang surat itu katanya belum ada Yaudah aku balik lagi Dan aku ngasih nomor ke si bapak itu Nanti kalau misalnya udah sampai Jadi bisa langsung hubungi aku Biar aku langsung ngambil si suratnya Karena aku jarang di rumah Takutnya gak sampai ke tangan aku gitu ya Oke teman-teman jadi Ini dia surat yang aku tunggu-tunggu selama 1 bulan ini Jadi ini dia Ini dia surat cintanya Nah jadi sebelum aku unboxing surat ini Aku mau cerita dulu Pengalaman aku dapetin surat cinta dari Google Adsense ini Nah jadi Cara dapetin ini Youtube channel teman-teman itu harus dimonetisasi terlebih dahulu Sarat monetisasi itu adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya teman-teman Nah kalau misalnya sudah dimonetisasi Teman-teman harus mengumpulkan 10 dolar pertama Kalau misalnya teman-teman udah dapet 10 dolar pertama Teman-teman langsung bisa ngajuin pin Google Adsense ini Dan aku ngajuin itu tanggal 2 November 2020 Sampai kesini tanggal hari ini tanggal 2 Desember 2020 Jadi tepat 1 bulan sampai di tangan aku Oke teman-teman sekarang kita mulai aja unboxingnya Nah ini suratnya Di belakangnya itu ada Kayak nama dan alamat aku Terus ada Alamat yang nirinya ya teman-teman Dari Malaysia Oke disini ada Tulisan remove side edges first Jadi kita buka Bisa disobek Ini Ada polanya gitu ya teman-teman Kita sobek aja Ngikutin pola ini Tapi harus hati-hati ya teman-teman Jangan sampai Sobek sampai ke tengah gitu Nah disini juga ada polanya Kita sobek lagi Oke sekarang kita buka Isinya apa ya kira-kira Tada Jadi ini isinya cuma segini teman-teman Ini ada step by stepnya Untuk masuk ke Google Adsense Nah kemudian Di pinggirnya itu Aku tutupin pakai uangnya teman-teman Karena Nggak ada lagi barang untuk nutupin Nah disini ada pinnya Pin ini bersifat rahasia Jadi aku tutupin ya teman-teman Karena lihat di tutorial youtube Yang lainnya juga Pinnya ditutup gini ya teman-teman Nah disini ada Step 1, step 2, dan sampai Step seterusnya Oke sekarang kita mulai coba Untuk memasukkan pin yang tadi Ke akun Google Adsense aku Pertama kita masuk ke Akun Google Adsense kita ya teman-teman Nah kemudian disini aku udah Mengajukan Verifikasi alamat Alamat 2 November 2020 Sekarang aku mau coba Disini kita klik verifikasikan Kemudian Kita masukkan Pin yang ada di surat tadi Kesini ya teman-teman Ada 6 digit Nah kalau misalnya teman-teman salah Pinnya bisa kirim ulang pin Sekarang aku mau coba Masukkan dulu ya Pinnya Kalau sudah klik kirim Dan ini Alhamdulillah sudah berhasil Alamat penagihan anda telah Diverifikasi Udah beres Gampang kan teman-teman Oke teman-teman terima kasih Udah nonton video ini sampai habis Terima kasih banget buat teman-teman Yang sudah dukung aku Sampai detik ini Terima kasih banget Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya Dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan buat teman-teman yang belum subscribe Ayo subscribe dulu Youtube channel ini Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan Video-video aku selanjutnya Jangan lupa juga Untuk Like Comment Dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Bye